Pecut Sakti Bajra Kirana Jilid 10. Bagian 19. Biarpun kakek itu menolaknya, namun setidaknya dia sudah menjawab dan ini sedikit banyak melegakan hati Retno Susilo. Makin besar dugaannya bahwa kakek ini tidak waras atau miring otak nfa. Ia harus dapat mengajaknya bercakap-cakap dan membujuknya agar suka melepaskan ikatan tangan kakinya. Karena ia dipanggul dengan kepala di depan ia dapat melihat bahwa pedang pusakannya terselip di pinggang kakek itu padahal ini mengirangkan hatinya. Kalau saja ia dapat terlepas dari ikatan dan dapat menguasai pedang itu. Ia memutar otak mencari akal. Setiap orang tentu memiliki kelemahan, pikirnya. Kakek ini yang agaknya tidak waras adalah seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Mungkin ia lemah terhadap pujian, pikirnya. Paman, Andika memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi, sakti mandraguna. Paman pasti seorang tokoh besar dalam dunia ini, dengan nama yang amat terkenal, dihormati kawan di segani lawan. Siapakah gerangan nama besar, Paman? Hahaha. Dugaanmu benar sekali, anak manis. Aku adalah kikawangkolo yang menguasai sebagai bahawrek sopegunungan Ijen Retno Susilo merasa senang bahwa perkiraannya tidak meleset. Kakek ini seorang yang gila hormat dan gila sanjungan. Ah, Paman Kelabangkolo, aku merasa girang dan bangga sekali mendapat pertolongan dari seorang yang gagah perkasa dan sakti mandraguna, juga amat terkenal seperti Paman. Lepaskan tali pengikat kaki tanganku, Paman, agar aku dapat mengaturkan terima kasih dan sembah kepadamu, Retno membujuk. Hem, melepaskanmu dan membiarkan engkau melarikan diri dariku? Tidak, belum saatnya aku melepaskanmu dari ikatan, anak manis kakek itu melangkah terus dengan cepatnya dan kembali Retno merasa gelisah. Biarpun gila hormat dan gila sanjungan, ternyata kakek ini cerdik dan tidak mudah dibujuk. Paman Kelabangkolo, engkau hendak membawaku kemana kah? Diam sajalah, sebentar engkau akan mengetahuinya sendiri. Diam saja dan menurut sajalah, engkau pasti akan senangi kata kakek itu Retno melihat bahwa mereka tiba di depan sebuah guha yang besar di tengah hutan belantara itu. Nah, inilah tempat tinggalku. Bagus, bukan kakek itu menurunkan tubuh Retno dari panggulan dan merebahkannya dengan lembut ke dalam guha di mana lantainya bertilamkan rumput kering dan tikar pandan. Retno yang rebah telentang memandang dengan metu, terbelalak ketika kakek itu mencabut pedang Nogo Willis yang diselipkan di pinggangnya lalu mengangkat pedang itu ke atas seolah hendak dibacokan kepadanya. Pedang itu menyambar turun. Wut, cap pedang itu tidak membacok Retno, melainkan menancap di atas lantai sampai yamblas ke gagangnya. Hahaha, katakan, engkau senang tinggal di sini bersamaku bukan? Katakan kakek itu menghardik. Retno Susilo menjadi makin panik. Kakek itu jelas gila dan kalau ia tidak menyenangkan hatinya dengan jawaban-jawabannya, bukan tidak mungkin ia akan dibunuhnya begitu saja. Senang, Paman, senang. Akan tetapi mengapa Paman tidak melepaskan ikatan kaki tanganku? Apa yang akan Paman lakukan terhadap diriku? Apa yang akan kau lakukan? Hahaha, engkau seorang wanita yang amat cantik dan gagah berani. Dan sudah belasan tahun aku hidup menyendiri di tempat ini setelah aku pergi dari pegunungan Ijen karena kehilangan istriku. Engkau lah yang pantas menjadi penggantinya, menjadi istriku. Engkau yang mau menjadi istriku, bukan? Mau sekali ini Retno tidak menjawab. Wajahnya berubah pucat. Ia seorang darah perkasa yang tidak takut menghadapi kematian, akan tetapi ia menghadapi keadaan yang lebih mengerikan daripada kematian. Ia akan diperistri kakek ini yang tentu tidak segan menggunakan kekerasan. Ia akan diperkosa. Karena itu, ia hanya memandang kakek itu dengan metu, terbelalak dan tidak dapat menjawab. Hahaha, setelah engkau menjadi istriku malam ini, barulah ikatan kaki tanganmu akan ku lepaskan. Setelah menjadi istriku, engkau tentu tidak akan melarikan diri lagi. Kita harus merayakan pernikahan kita dengan pesta. Ya, aku akan menangkap seekor kijang muda. Kita berpesta makan daging kijang muda, kemudian kita menikah, hahaha. Iinggalah di sini dulu, sayang, aku akan pergi menangkap kijang muda dan mencari buah-buahan untukmu. Setelah berkata demikian, kakek itu melangkah keluar dari guha sambil tertawa terkekeh-kekeh, agaknya dia girang sekali. Setelah kakek itu pergi, Retno berusaha melepaskan diri dari ikatan. Ia mengerahkan seluruh tenaganya. Akan tetapi ia tidak berhasil. Ikatan itu terlampau kuat. Sampai nyeri semua rasa kulit pergelangan tangan dan kakinya ketika ia meronta-ronta. Tali yang kuat itu menggigiti kulitnya. Terdengar langkah kaki memasuki guha. Jantung Retno berdegu penuh ketegangan dan ketakutan. Kakek itu kembali dan ia akan diperkosa. Tidak dapat ia membayangkannya dan ia memejamkan matanya yang mulai basah dengan air mata. Ingin ia menjerit dan menangis, akan tetapi keinginan ini ditahannya, ia tidak akan memperlihatkan kelemahannya kepada kakek gila itu. Ia memang tidak berdaya. Ia merasa lebih baik mati dibunuh daripada diperkosa. Akan tetapi ia tidak berdaya. Kalau sampai ia diperkosa, ia akan tetap bertahan hidup untuk dapat membalas kakek itu. Ia harus dapat membunuh kakek itu sebelum ia membunuh diri sendiri. Ia mendengar langkah kaki itu berhenti di dekatnya, lalu mendengar gerakan orang itu berjongkok. Jantungnya bergelebar. Hampir ia pingsan saking merasa ngeri dan takut. Ketika ada jari-jari tangan menyentuh kakinya, ia demikian terkejut seperti dipagut tular sehingga ia terjingkat. Akan tetapi apa ini? Jari-jari tangan itu mulai melepaskan ikatan kakinya. Bagus. Kalau begitu ia akan dapat melawan. Ia akan melawan mati-matian, mempertahankan diri sampai mati kalau mau diperkosa. Ia membuka matanya dan ia terbelalak memandang keheran-heranan kepada wajah itu. Wajah itu tampan dan gagah sekali. Wajah seorang pemuda berusia kurang lebih 26 tahun. Wajah tampan itu tersenyum. Tubuhnya sedang dan tegap. Sebatang keris terselip di pinggangnya. Jari-jari tangan itu demikian kuatnya ketika melepaskan ikatan kakinya, kemudian ikatan tangannya. Tenanglah, Nimas. Aku datang untuk membebaskanmu. Kebetulan sekali kakek jahat itu pergi, kata pemuda itu, suaranya lembut dan sopan. Jantung dalam dada retno berdebar saking gembiranya. Harap cepat sedikit. Kalau dia datang kembali. Kalau dia datang kembali, kita hadapi bersama. Aku telah melihat tadi akan kegagahanmu ku rasa kalau kita berdua maju bersama. Kita tidak usah takut menghadapi kakek gila itu, tak lama kemudian retno bebas. Digosok-gosoknya kedua pergelangan kaki dan tangannya, kemudian dicabutnya pedang nogowilis yang tertancap di atas lantai. Ia bangkit berdiri dan sudah siap. Dipandangnya pemuda yang berdiri di depannya itu penuh perhatian. Kisanak, terima kasih ku ucapkan kepadamu atas pertolonganmu ini. Bolehkah aku bertanya, Andika dan bagaimana Andika dapat datang ke tempat ini dan menolongku? Hahaha. Manis, aku datang membawa seekor kijang muda untukmu. Hahaha. Suara lantang ini membuat pemuda itu tidak jadi menjawab pertanyaan retno. Dia lalu menyambar lengan tangan darah itu dan ditariknya, diajak keluar. Mari kita keluar, menghadapinya di luar yang lebih luas. Mereka berdua berloncatan keluar. Ternyata Ki Kewangkolo belum tampak dan ternyata suaranya tadi diteriakan dari jauh. Hal ini saja sudah membuktikan betapa hebat ilmu kepandayan orang itu, dapat melontarkan suara dari jauh dengan dorongan tenaga saktinya. Retno Susilo sudah siap dengan pedang nogowilis di tangannya. Sedangkan pemuda itu masih berdiri tenang namun sepasang matanya mencorong dan memandang kesekeliling dengan penuh kewaspadaan karena dia tidak tahu dari arah mana pemilik suara tadi akan muncul. Akhirnya muncullah orang yang ditunggu-tunggu itu. Kemunculannya mengejutkan. Ki Kewangkolo tahu-tahu terjun ke depan mereka dalam jarak 10 meter sambil tertawa-tawa. Akan tetapi suara tawanya tiba-tiba terhenti ketika dia melihat Retno Susilo sudah berdiri di depan guha dengan pedang di tangan dan sepasang metu darah itu bersinar-sinar penuh kebencian memandangnya. Akan terapi ketika Ki Kewangkolo menoleh dan memandang ke arah pemuda itu, maklumlah apa yang terjadi, calon korbannya itu tentu ditolong dan dibebaskan oleh pemuda itu. Mukanya berubah bengis. Matanya mencorong seperti mengeluarkan api dan tiba-tiba dia mengangkat bangkai kijang yang tadi dipanggulnya dan melontarkannya ke arah pemuda itu. Bangkai kijang itu cukup berat dan dilontarkan dengan tenaga yang dasyat, maka tentu saja lontaran itu merupakan serangan yang amat berbahaya. Namun, pemuda itu ternyata cekatan sekali. Dengan gerakan ringan dan cepat, mudah saja dia menghindarkan diri dengan melakan sehiuga bangkai kijang itu meluncur lewat dan melayang sampai jauh. Melihat betapa lontarannya tidak mengenai sasaran. Ki Kewangkolo semakin marah. Dia mengeluarkan gerangan-gerangan seperti seekor harimau marah, memandang kepada Retno dan pemuda itu bergantian, kemudian tiba-tiba dia menubruk ke arah Retno Susilo dengan kedua lengan dikembangkan. Tubrukannya itu cepat sekali datangnya dan mendatangkan angin yang menyambar. Retno meloncat ke samping untuk mengelak dan dari samping pedangnya, menyambar. Ke arah leher Ki Klabangkolo. Kakek itu menggerakkan tangan kirinya dan ujung lengan bajunya yang lebar itu menangkis pedang. Muuit, teranggak Retno terkejut bukan main karena ia merasa betapa pedangnya seolah bertemu dengan benda keras dan pedang itu terpental. Akan tetapi ia masih dapat mempertahankan sehingga pedangnya tidak terlepas dari pegangan tangannya. Ki Klabangkolo menggunakan kesempatan itu untuk menubruk lagi ke samping. Plak tangannya terbentur dengan sebuah tangan lain yang kuat sehingga dia terdorong ke belakang. Ketika dilihatnya bahwa pemuda tampan itu yang menangkis tangannya, dia menjadi semakin marah. Dia mengeluarkan teriakan melengking dan kini dia menerjang kepada pemuda itu dengan tamparan tangan yang mengandung hawa panas. Pemuda itu maklum akan datangnya serangan yang berbahaya sekali, maka dia juga menggunakan kegesitannya untuk mengelak sehingga tamparan itu hanya mengenai tempat kosong. Ketika kakek itu memutar tubuh dan mengejar, menerjang lagi kepada pemuda itu, Retno sudah menyerangnya dengan tusukan pedangnya dari belakang. Ting kakek itu cepat memutar tubuhnya mengelak dari tusukan pedang dan kini menyerang Retno dan mendesak darah itu dengan cengkeraman-cengkeraman kedua tangannya. Kembali pemuda itu yang membantu Retno dengan pukulan tangan dari belakang. Pukulan tangan pemuda itu juga mengandung tenaga sakti yang kuat sehingga Ki Klabangkolo terpaksa membalik lagi dan menangkis. Akan tetapi pemuda itu kini telah mencabut kerisnya dan menggunakan senjata itu untuk menyerang, membantu Retno Susilo yang juga menggunakan pedang Nogowilis untuk menyerang. Dalam keadaan bertangan kosong kakek itu dikeroyok dua dan dihujani serangan pedang dan keris. Akan tetapi Ki Klabangkolo memang tangguh sekali. Hanya dengan kedua ujung lengan baju dia mampu menangkis kedua senjata dua orang pengeroyok itu. Akan tetapi dia terdesak dan kurang leluasa untuk membalas. Tiba-tiba dia melengking nyaring dan menubruk ke arah pemuda itu sambil melancarkan pukulan yang amat dasyat dengan tangan kanannya. Pemuda itu terkejut dan melompat ke kiri. Ki Klabangkolo tak dapat menahan tangannya yang memukul dengan pengerahan tenaga sepenuhnya. Tangan itu terus meluncur ke depan dan mengenai sebatang pohon yang tadi berada di belakang pemuda itu. Des, beraak pohon sebesar paha orang itu terkena pukulan tangannya langsung patah dan tumbang. Melihat ini, Ki Klabangkolo menyambar batang pohon itu dan mempergunakannya sebagai senjata untuk menyerang kedua pengeroyoknya. Tentu saja Retno dan pemuda itu menjadi kalang kabut di serang batang pohon berikut cabang dan daun-daunnya itu. Mereka berlompatan ke sana-sini untuk menghindarkan diri dari serangan itu. Retno berlaku cerdik. Ia mulai menggerakkan pedangnya untuk membacok cabang-cabang pohon yang menyambar-nyambar. Terdengar bunyi krakrok ketika pedang Nogowilis membabati cabang-cabang pohon itu sehingga terbabat putus semua. Setelah tinggal cabangnya yang dipegang kakek itu, ia pun mulai membabati cabang pohon itu. Pedang Nogowilis adalah sebatang pedang yang ampuh DTN tajam bukan main. Begitu bertemu dengan pedang itu, batang pohon yang dijadikan senjata Ki Klabangkolo terbabat putus. Sementara itu, pemuda yang memegang keris itu pun menyerang Ki Klabangkolo dengan tusukan-tusukan maut, diseling dengan tamparan tangan kirinya yang amat kuat. Kembali Ki Klabangkolo terdesak hebat. Wuut, plak tangan kiri pemuda itu berhasil menampar punjak kiri Ki Klabangkolo. Kakek itu terhuyung akan tetapi masih sempat memutar batang pohon yang tinggal pendek untuk melindungi tubuhnya. Pada saat itu, pedang berkelebat membacok ke arah batang pohon yang kini menjadi tongkat yang panjangnya tinggal 1,5 meter lagi. Krak kembali batang pohon itu terpotong dan pada saat itu kaki kanan retno mencuat dengan amat cepatnya ke arah perut Ki Klabangkolo. Wuut, desu Ki Klabangkolo terpental ke belakang. Akan tetapi ternyata dia kebal dan tidak keroboh, hanya terhuyung dan agaknya dia kini menyadari bahwa dia tidak akan mampu menandingi dua orang. Pengeroyok yang tangguh itu, maka sambil mengeluarkan suara teriakan yang mirip tawa juga mirip tangis, dia lalu melarikan diri meninggalkan tempat itu dengan cepat seperti terbang menuruni lereng. Pemuda itu dan retno Susilo tidak mengejar, mereka terengah-engah dan mandi keringat. Kakek itu sungguh tangguh bukan main. Setelah mengeluarkan semua kepandayan dan mengerahkan seluruh tenaga, barulah mereka dapat mengusir kakek itu. Berbahaya sekali. Dia sungguh dikdaya kata pemuda itu sambil mengusap keringatnya. Hem, dia sungguh tangguh dan berbahaya, akan tetapi juga amat jahat akan tetapi, dia seperti seorang yang tidak waras pikirannya. Seperti orang gila kata pemuda itu. Retno Susilo menatap wajah yang tampan itu dan ia berkata, Kisanak, engkau tadi belum menjawab pertanyaanku. Siapakan Andika ini dan bagaimana dapat datang ke sini dan menolongnya pemuda itu tersenyum dan wajahnya sungguh tampan kalau dia tersenyum. Namaku Priyadi. Aku seorang murid perguruan Jatikusumo yang berada di pantai laut selatan di daerah Pacitan. Tadi secara kebetulan aku lewat Jidusun di mana diadakan pesta pernikahan itu dan aku melihat keributan yang terjadi ketika engkau dikeroyok orang. Aku masih ragu untuk membantumu karena aku tidak tahu apa urusannya. Akan tetapi aku melihat engkau ditawan oleh mereka mempergunakan jaring itu. Sewaktu aku hendak menolong, kakek itu telah turun tangan menolongmu bahkan telah membunuh orang tinggi kurus yang mempergunakan senjata rantai baja itu dan merobohkan banyak pengeroyok. Melihat dia memasuki rumah dan keluar lagi memanggulmu yang berada dalam keadaan terikat kaki tanganmu, aku menjadi curiga terhadap kakek itu dan diam-diam aku membayangi dan mengikutinya masuk ke dalam hutan ini. Aku mendengar semua kata-katanya dan ketika dia meninggalkanmu di guha ini, aku lalu datang menolongmu. Retno menghela nafas panjang. Untung engkau datang, kakang mas priyadi. Kalau tidak, entah bagaimana dengan nasib diriku. Kakek itu agaknya memang tidak waras pikirannya. Dia gila dan mengerikan. Akan tetapi, pernahkah engkau mendengar akan namaki keuangkolo yang mengaku sebagai bahawrek sepegunungan ijen priyadi menggeleng kepalanya. Tidak, aku tidak pernah mendengarnya. Mungkin dia seorang tokoh susat yang telah lama menyembunyikan dirinya. Akan tetapi dia jahat dan berbahaya. Orang seperti itu sepatutnya dinyahkan dari muka bumi ini. Akan tetapi dia tangguh sekali, dia sakti mandraguna. Aku sendiri rasanya tidak akan mampu menandinginya, kata Retno. Aku pun akan sukar mengalahkannya. Akan tetapi kita berdua berhasil mengalahkannya dan mengusirnya. Kalau kita bekerja sama, dan dia tidak melarikan diri, pasti kita dapat membunuhnya. Nimas, engkau belum menceritakan siapa namamu dan bagaimana engkau sampai dikeroyok di rumah yang mengadakan pesta pernikahan itu. Namaku Retno Susilo, aku putri ayahku yang menjadi ketua perkumpulan Sardulo Cemeng di hutan Kebojambe. Aku sedang dalam perjalanan ke daerah Ngawi ketika aku melihat rombongan pengantin wanita, yang hendak diboyong ke dusun tempat tinggal Prabowo Hartawan yang mengadakan pesta pernikahan itu. Karena aku mendengar pengantin wanita menangis dengan sedih aku lalu menahan rombongan itu dan menghajar lima orang pengawalnya. Kemudian aku menanyai pengantin wanita yang mengaku bahwa ia hendak dipaksa menjadi selir yang kelima. Ia tidak mau, akan tetapi terpaksa karena ayahnya telah mempunyai banyak hutang kepada Raden Prabowo. Aku lalu menyuruh gadis itu pulang dan menggantikan kedudukannya dalam joli dan aku membiarkan diriku dibawa ke rumah yang sedang mengadakan pesta pernikahan itu. Di sana aku lalu mengamuk akan tetapi dikeroyok kemudian ditangkap secara curang oleh mereka dengan menggunakan jaring aku dibawa ke dalam kamar dan diikat kaki. Tanganku sampai muncul kakek itu yang membawaku pergi dengan memanggulku. Nah, selanjutnya engkau sudah mengetahui, kakang mas Priyadi, nih mas Retno Susilo aku melihat ketika engkau dikeroyok itu, dan ketika tadi engkau bersamaku menandingi kiklabang kolo, ilmu pedangmu hebat dan dasyat sekali. Apakah engkau mempelajari ilmumu dari ayahmu? Tentu beliau memiliki ilmu kepandayan yang hebat sekali selain mempelajari dari ayah sendiri, aku pun mempunyai seorang guru lain, kakang mas. Guruku berjuluk Nyiruk Mopeta yang tinggal di Bukitular Pegunungan Anjas Moro, Priyadi mengerutkan alisnya, mengingat-ingat lalu mengjeleng kepalanya. Aku tidak pernah mendengar nama julukan gurumu itu. Akan tetapi, guruku tentu mengenalnya, atau para kakak seperguruanku, siapakah gurumu yang menjadi ketua perguruan Jatikusumo itu, kakang mas Priyadi guruku bernama Bagawan Sindu Sakti, tentu seorang pendeta yang sakti mandraguna, kata Retno. Sekarang engkau hendak kemana Nimas ketika tertawan, pakaianku dalam buntalan ikut terampas, tentu masih berada di kamar rumah Prabowo itu, aku akan mengambilnya dan sekalian memberi hajaran kepada Prabowo dan anak buahnya. Aku sekarang telah mengetahui tentang jaring-jaring itu dan tidak akan dapat dicurangi lagi. Aku harus menghajar Prabowo yang jahat itu, aku akan menemanimu, Nimas. Kalau ada bahaya menghadang, biarlah kita hadapi bersama, baiklah, kakang mas Priyadi. Akan tetapi terhadap Prabowo biaraku sendiri yang akan menghajarnya. Hartawan matuk keranjang itu harus ku hajar sampai taubat betul dan tidak berani lagi memergunakan hartanya untuk memaksa seorang gadis menjadi selirnya baik, Nimas Retno Susilo. Terserah kepadamu, keduanya lalu meninggalkan tempat itu dan keluar dari dalam hutan menuju ke dusun di mana tinggal Radem Prabowo, adik lurah dusun Sintren, ketika mereka tiba di depan rumah itu, keadaan di situ sunyi. Agaknya penduduk dusun itu masih panik oleh kejadian siang tadi di mana terjadi perkelahian di dalam tempat pesta. Rumah Prabowo juga tampak sunyi, akan tetapi di bagian depan dan di pekarangan terdapat belasan orang penjaga yang merupakan tukang-tukang pukul atau jagoan-jagoan Prabowo. Setelah tiba di luar rumah itu, Retno berbisik kepada Priyadi. Kakang Mas, harap engkau saja yang masuk pekarangan dan menghadapi para tukang pukul. Hajar mereka kalau mereka berani menyerangmu. Aku akan mengambil jalan memutar dari belakang karena aku khawatir kalau kalau Prabowo akan melarikan diri lewat pintu belakang, Priyadi mengangguk dan merasa kagum akan kecerdikan darah itu yang memperhitungkan segala kemungkinan. Maka, setelah Retno menyelingap melalui jalan samping, dia pun memasuki pekarangan dan terus maju ke arah pendopo. Belasan orang penjaga segera menghadangnya dan mereka tampak bengis. Mereka itu masih panik dengan peristiwa siang tadi, maka untuk menutupi rasa jerihnya, mereka bersikap bengis kepada orang-orang luar. Melihat seorang pemuda tampan memasuki pekarangan dan menuju ke pendopo, seorang yang bermata jeling, pemimpin para penjaga, segera melangkah maju menghadapinya dan menghardik. Kisanak, siapakah Handika dan mau apa datang ke sini? Aku bernama Priyadi dan ingin bertemu dengan Prabowo, Handika maksudkan Radam Prabowo. Mau apa ingin bertemu dengan Radam Prabowo pendeknya? Aku ingin bertemu dengan dia, ingin menegur agar dia jangan lagi-lagi berani mempergunakan harta kekayaannya untuk memaksa seorang gadis menjadi selir barunya. Sengaja Priyadi mengeluarkan kata-kata itu dengan suara lantang agar terdengar oleh Prabowo yang dia yakin tentu berada di dalam rumah. Para tukang pukul itu memang jerih terhadap Retno Susilo, akan tetapi pemuda ini tidak mereka kenal dan tentu saja mereka sama sekali tidak takut. Serentak mereka mencabut senjata golok dari pinggang mereka dan mengepung Priyadi. Akan tetapi begitu tubuhnya bergerak, Priyadi telah menerjang mereka, mempergunakan kaki tangannya dan setiap kali kakinya atau tangannya menyambar, tentu ada seorang pengeroyok yang terpelanting jatuh. Prabowo yang mengintai dari dalam, melihat kehebatan pemuda itu menghajar, para tukang pukulnya menjadi ketakutan dan dia segera melarikan diri melalui pintu belakang. Akan tetapi baru saja dia tiba di taman belakang rumah, tiba-tiba ada bayangan berkelebat dan tahu-tahu Retno Susilo telah berdiri di depannya sambil bertolak pinggang dan tersenyum dingin. Hendak lari ke mana kau, Jahanam Prabowo bentak rento Susilo. Prabowo memandang dengan matlah, terbelalak dan wajah pucat. Cepat dia memutar tubuhnya hendak melarikan diri akan tetapi kaki kiri Retno mencuat dan Prabowo tertendang pinggangnya, roboh terpelanting. Karena tidak dapat melarikan diri, Prabowo lain bangkit berlutut dan menyembah-nyembah ketakutan. Ampun, ampunkan saya, raptapnya. Enak saja minta ampun engkau selalu mempergunakan harta dan kekuasaanmu untuk bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang dusun yang miskin dan bodoh, engkau merampasi gadis-gadis untuk kau paksa menjadi setirmu. Orang macam engkau ini sepatutnya dibasmi dari muka bumi Retno Susilo mencabut pedangnya. Melihat hal ini, Prabowo menangis dan saking takutnya dia sampai terkencing-kencing. Ampunkan saya, jangan bunuh saya, pedang di tangan Retno Susilo berkelebat menyambar dan putuslah sebagian bukit hidung Prabowo. Aduh darah bercucuran dari hidung itu dan Prabowo mempergunakan kedua tangannya untuk mendekat mukanya. Sekali ini aku hanya memotong hidungmu agar menjadi pelajaran dan peringatan bagaimu. Akan tetapi kalau lain kali aku lewat di sini dan mendapatkan bahwa engkau masih juga melakukan perbuatan sewenang-wenang, aku akan memotong lehermu ampun, ampunkan saya, dengan suara sengau Prabowo menangis ketakutan dan kesakitan. Mulai sekarang engkau harus menjadi seorang hartawan yang dermawan. Pergunakan sebagian hartamu untuk menolong orang-orang miskin, bebaskan semua hutang para penduduk dusun dan jangan sekali-kali berani lagi memaksa seorang gadis menjadi selirmu. Baik, baik Prabowo berjanji dan menyembah, menyembah saking takutnya. Ketika dia mengangkat muka, dia hanya melihat bayangan berkelebat dan tahu-tahu gadis perkasa itu telah lenyap dari depannya. Sambil menutupi hidungnya yang berdarah dengan kedua tangannya, Prabowo lari masuk ke dalam rumah terus ke bagian depan untuk memanggil para tukang pukulnya. Akan tetapi dia terbelalak melihat betapa para tukang pukulnya dihajar habis-habisan oleh Priyadi dan Retno Susilo yang ternyata sudah tiba di depan rumah dan membantu. Priyadi mengamuki baru menghadapi Priyadi seorang saja para tukang pukul itu sudah kewalahan. Apalagi kini muncul Retno yang mengamuk seperti seekor harimau betina. Akan tetapi kedua orang ini tidak membunuh para tukang pukul dan hal ini dapat terjadi karena Retno Susilo meneriaki Priyadi agar jangan membunuh orang. Gadis ini memang banyak berkurang keganasannya setelah bergaul dengan Sutejo, tidak lagi suka membunuh orang dengan senaknya. Dengan tamparan dan tendangan, Retno dan Priyadi menghajar belasan orang tukang pukul itu sehingga mereka kocar kacir dan akhirnya, sambil terpincang-pincang dan babak belur para tukang pukul itu melarikan diri. Melihat ini, Prabowo menjadi semakin ketakutan. Akan tetapi hatinya lega ketika dia melihat kedua orang itu pergi. Di dalam hatinya, dia telah bertaubat dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang memaksa gadis menjadi selirnya dengan kekuatan uangnya. Pula, gadis mana yang sudi menjadi selirnya? Hidungnya sudah terpotong dan dia akan menjadi seorang yang wajahnya mengerikan dan menjijikan. Mereka berhenti di bawah pohon yang lebat daunnya sehingga tempat di bawah pohon itu teduh sekali terlindung dari sengatan terik matahari. Mereka duduk di atas batu besar yang berada di bawah pohon itu. Priyadi mengangkat muka memandang Retno Susilo. Gadis itu sedang mempergunakan sehelai sapu tangan untuk menyusut keringatnya yang membasahi leber dan muka. Met yang tampak semeringah kemerahan sehingga menjadi semakin ayu dan manis. Mulut yang menggerahkan beutuknya itu tersenyum ketika Retno juga memandang kepada pemuda itu sehingga mereka saling bertemu pandang. Hatiku sudah puas dapat menghajar Prabowo dan antek-anteknya. Mudah-mudahan dia sudah benar-benar bertobat sekarang dan tidak lagi berani mengganggu gadis-gadis dusun anak orang miskin, kata Retno dengan wajah berseri dan sepasang matanya ikut tersenyum. Kau apakan dia, Nimas Retni tanya Priyadi. Ku buntungi bukit hidungnya. Sekarang dia menjadi seorang laki-laki yang berwajah menyeramkan dan buruk. Kalau tadinya dia seorang laki-laki hidung belang, sekarang menjadi setan hidung buntung Retno tersenyum senang. Dalam keadaan seperti itu, Retno tampak demikian jelitanya sehingga Priyadi memandang terpesona dan bengong. Karena Priyadi diam saja tidak bersuara, Retno menatap wajahnya dan melihat betapa pemuda itu memandangnya dengan metu, terbelalak dan mulut ternganga. Eh, kakang Mas Priyadi, kenapa engkau memandangku sepeni itu Retno menegur heran? Priyadi tersadar dari pesona. Eh, oh haha, tidak apa-apa, Nimas, okien tetapi engkau, hem, engkau begini cantik jelita, amat mengagumkan hatiku, Retno Susilo tersenyum, wajahnya berubah semakin kemerahan. Ah, kakang Mas Priyadi, engkau terlalu memuji, tidak, Nimas, belum pernah aku melihat seorang wanita seperti engkau ini selama hidupku. Engkau gagah perkasa, didaya, cantik jelita, agaknya semua kebaikan dalam diri wanita kau borong semua. Engkau membuat aku terpesona, Nimas, dan aku meraskan sesuatu dalam hatiku yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kukira beginilah yang dikatakan orang kalau jatuh cinta, agaknya aku, aku telah jatuh cinta kepadamu, Nimas Retno Susilo, Retno tersenyum lebar. Wah, kakang Mas Priyadi, jangan berkata begitu, kita baru saja saling jumpa dan berkenalan tidak, Nimas, bagiku engkau seakan-akan telah kukenal lama sekali. Engkau lah wanita seperti yang selalu kubayangkan, wanita yang memenuhi semua harapan dan seleraku. Selama ini aku tidak pernah tertarik kepada wanita, akan tetapi setelah bertemu denganmu, seolah-olah aku telah bertemu dengan wanita yang selalu menjadi idaman hatiku, menjadi bunga mimpiku. Nimas Retno Susilo, sudikah engkau menerima unuran tanganku, memenuhi harapan hatiku? Sudikah engkau menerima cintaku aku tidak tahu, kakang Mas. Engkau kuanggap sebagai seorang sahabat baru yang baik dan yang telah menyelamatkan diriku dari ancaman yang lebih mengerikan daripada maut. Aku berterima kasih kepadamu, akan tetapi mengenai cinta, aku belum memikirkan dan tidak sempat mempertimbangkan karena kita baru saja saling bertemu. Jangan bicarakan tentang itu, Mas. Engkau membuat aku bingung, maafkan aku, Nimas. Baiklah, untuk sementara aku tidak akan membicarakan dan menyinggung soal perasaan hatiku kepadamu. Biarlah kita berkenalan lebih lama dan untuk memperdalam persahabatan kita, aku akan menemanimu dalam perjalananmu sehingga kita berkesempatan untuk saling mengenal lebih baik lagi. Engkau pernah mengatakan bahwa engkau sedang dalam perjalanan ke Ngawi, hendak ke manakah engkau nih Mas? Bagian 20 Kakang Mas Priyadi, aku mempunyai urusan pribadi yang tidak dapat dicampuri orang lain, karena itu tidak dapat ku ceritakan kepadamu. Sebaiknya kita berpisah di sini saja dulu Kang Mas. Mudah-mudahan kita akan dapat saling berjumpa lagi dan aku mengucapkan banyak terima kasih atas pertolonganmu, Nimas Retno Susilo, aku ingin lebih dalam mengenalmu. Apakah kita tidak dapat melakukan perjalanan bersama selama beberapa hari sebelum kita saling berpisah desak priyadi sambil memandang wajah darah itu penuh gairah? Memang dia tidak berbohong selama ini belum pernah dia tertarik kepada wanita. Akan tetapi entah mengapa, sekali ini dia seperti tergila-gila kepada darah ini. Seolah ada daya tarik yang luar biasa pada diri Retno Susilo yang membuat dia ingin terus berdekatan. Maaf Kakang Mas Priyadi. Terpaksa kita harus berpisah dan aku halus segera berangkat pergi karena urusan pribadiku itu penting sekali. Sudah, selamat tinggal Kakang Mas setelah berkata demikian, Retno Susilo segera memutar tubuhnya dan meninggalkan tempat itu dengan menggunakan ajik luwung sakti yang membuat tubuhnya menjadi ringan sekali sehingga ia dapat berlari amat cepatnya. Berulang kali priyadi menghela nafas panjang untuk menekan perasaan kecewanya. Dia merasa kehilangan sekali ketika Retno Susilo berlari pergi. Akhirnya dia tidak dapat menahan desakan hatinya dan dia pun melompat cepat dan lari mengejar dan membayangi Retno Susilo. Perguruan silat Nogodento berpusat di tepi Bengawan Solo tak jauh dari Ngawi. Perguruan Nogodento memilih tempat di lereng sebuah bukit, jauh dari dusun dan merupakan perkampungan tersendiri di mana murid-muridnya yang berjumlah kurang lebih 50 orang dan masih belajar tinggal di perkampungan itu. Mereka tinggal di pondok-pondok kecil yang berada di sebelah belakang sebuah rumah besar yang menjadi tempat tinggal guru atau ketua mereka. Ketua perguruan silat Nogodento adalah seorang laki-laki berusia 45 tahun, berwajah tampan dan gagah perkasa, bertubuh tinggi besar. Namanya adalah Harjodento dan dia terkenal sekali sebagai seorang pendekar besar yang ditakuti lawan disegani kawan. Dia tidak pernah mencampuri urusan orang-orang kalangan. Persilatan, namun dia disegani orang karena gagah perkasa, bijaksana dan terkenal sakti mandraguna. Bukan banyak Harjodento yang terkenal gagah perkasa, namun istrinya yang bernama Patmosari juga terkenal sebagai seorang wanita yang dikudaya, walaupun kemampuannya tidak setinggi kemampuan suaminya. Namun suami istri ini hanya hidup berdua tanpa anak dan mereka menganggap para murid sebagai anak-anak mereka sendiri. Namun sayang, di antara sekian banyaknya murid, tidak ada seorangpun yang memiliki bakat besar sehingga tidak ada yang menonjol. Karena itu belum ada seorangpun yang dapat mewarisi aji-aji simpanan kedua suami istri itu, melainkan hanya mempelajari ilmu-ilmu sila yang tingkatnya hanya pertengahan saja. Walaupun demikan, para murid Nogodento juga disegani orang karena para murid itu rata-rata patuh kepada guru mereka dan bersikap baik sekali di luaran, tidak pernah membuat ribut dan bersikap gagah menentang kejahatan. Karena itu para penduduk di dusun-dusun sekitarnya amat menghormati perkumpulan Nogodento, bahkan nama Nogodento terkenal sampai ke Ngawi, bahkan ke Kadipaten-Kadipaten lain sebagai perkumpulan orang-orang yang pantas disebut pendekar. Perguruan silat Nogodento terletak di lereng bukit yang indah dan tanahnya subur. Para murid yang tinggal mondok di perguruan itu, setiap hari bekerja sebagai petani atau kadang-kadang juga menjala ikan di bengawan, yaitu di musim kemarau di mana ikan-ikan berkumpul di kedung-kedung. Hasil pertanian itu cukup untuk biaya kehidupan mereka setiap hari dan sebagai sekadar bayaran mereka kepada guru mereka yang mengajarkan ilmu kanuragan. Perkampungan itu cukup luas dan dikelilingi pagar bambu yang kokoh. Di bagian depan terdapat sebuah pintu gapura besar dan di atas gardu penjagaan di depan pintu gapura terdapat sebuah bendera yang berwarna hitam dengan lukisan seekor naga putih di tengahnya. Siang malam ada sedikitnya lima orang murid berjaga di gardu itu. Tempat itu tampak sejuk menyenangkan karena perguruan yang sudah hampir 25 tahun berada di situ, telah menanam banyak pohon-pohon yang kini telah menjadi besar. Banyak pohon buah-buahan sehingga selain dapat memberi kesejukan dan kesegaran, setiap musim buah juga dapat menghasilkan buah untuk makan sendiri dan selebihnya dijual. Kehidupan di perkampungan perkumpulan Nogodento tampak tenteram dan sejahtera. Latihan-latihan silat yang dilakukan oleh para murid lebih dimaksudkan untuk menjaga kesehatan, sebagai olahraga daripada untuk bekal berkelahi. Sudah bertahun-tahun lamanya tidak pernah ada di antara mereka yang berkelahi dengan pihak lain. Bahkan di sekitar perkampungan Nogodento tidak pernah ada penjahat berani beraksi karena mereka merasa jerih akan nama besar Nogodento yang selalu menentang perbuatan jahat. Pada suatu siang yang cerah dan matahari bersinar dengan teriknya, di depan pintu gapura perkampungan Nogodento muncul seorang wanita muda yang cantik jelita. Melihat sebatang pedang tergantung di punggungnya, mudah diduga bahwa gadis itu adalah seorang wanita yang biasa merantau seorang diri dan memiliki ilmu kanuragan. Dugaan itu memang tepat karena gadis itu bukan lain adalah Retno Susilo. Ketika baru saja berpisah dari priadi, Retno Susilo terkenang kepada pemuda itu. Di dalam hatinya ia mengakui bahwa pemuda itu ganteng, gagah perkasa dan sikapnya amat sopan dan menarik hati. Alangkah mudahnya untuk jatuh cinta kepada priadi. Akan tetapi di dalam hatinya telah penuh dengan bayangan Sutejo. Kalau saja tidak ada Sutejo yang sudah membuat ia jatuh cinta agaknya ia pun akan mudah menerima cinta pemuda seperti priadi. Teringat akan Sutejo, bayangan priadi segera menghilang dari lamunannya. Setelah berkeliaran di sepanjang daerah Ngawi beberapa hari lamanya dan bertanya-tanya, akhirnya pada siang hari itu ia berhasil menemukan tempat yang dicari-carinya, yaitu tempat tinggal Harjo Dento, ketua dari perkumpulan Nogo Dento. Empat orang pemuda yang berjaga di gardu yang berdiri di samping pintu gebang, memandang dengan heran dan keempatnya berdiri dari bangku yang mereka duduki. Empat orang murid Nogo Dento ini adalah pemuda-pemuda gagah perkasa yang selalu menentang kejahatan. Mereka selalu bersikap sopan. Akan tetapi bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang muda sedangkan Retno Susilo adalah seorang darah yang amat cantik jelita. Maka tidaklah mengherankan kalau empat orang pemuda itu kini berdiri melongo dan terpesona sehingga sejenak mereka tidak dapat mengeluarkan kata-kata, hanya memandang dengan metu, terbelalak. Setelah kemudian mereka sadar, empat orang itu lalu menjadi salah tingkah dan masing-masing berusaha untuk bergaya agar menarik perhatian. Yang berkumis mengelus kumisnya, ada pula yang merapikan rambutnya, ada yang membusungkan dadanya yang bidang dan ada pula yang merapikan pakaiannya. Kemudian seperti berlumba mereka keluar dari gardu untuk menyambut Retno Susilo, memasang senyum semanis mungkin dan dengan langkah segagah mungkin. Sikap ini sama sekali tidak berarti bahwa mereka adalah pemuda-pemuda yang kurang ajar, melainkan sudah lajim dirasakan oleh pemuda yang manapun juga. Mereka tertarik, terpesona dan berusaha untuk menarik hati gadis itu. Selamat siang Nona. Dapatkah saya membantu Nona? Tanya mereka dengan suara saling sahutan. Retno Susilo sudah terbiasa, menghadapi sikap para pria yang bertema dengannya maka ia pun menganggap hal itu biasa saja. Ia memandang ke arah bendera yang bergambar seekor naga putih itu dan bertanya. Apakah di sini tempat perkumpulan Nogodento benar sekali? Nona, jawab yang berkumis, ini adalah perkampungan Nogodento, apakah ketuanya bernama Harjodento? Tanya pula Retno Susilo. Kembali dugaanmu benar, Nona, ada keperluan apakah Nona datang berkunjung? Aku ingin bertemu dengan Harjodento, harap kalian suka laporkan kepadanya dan minta dia menemuiku. Akan tetapi apakah keperluan Nona? Tanya si kumis melintang. Retno Susilo mengerutkan alisnya. Engkau tidak perlu tahu akan tetapi, agar kami dapat memberi laporan yang lengkap kepada Bapak Guru, harap Nona memberitahukan kepada kami apa keperluan Nona, katakan saja bahwa aku ingin bertemu dan bicara dengan dia. Urusannya akan kubicarakan sendiri dengan dia, kalian tidak perlu tahu kata pula Retno Susilo dan suaranya terdengar ketus. Melihat sikap yang kaku ini, si kumis tidak berani membantah lagi. Baiklah, silakan duduk menanti di sini, Nona. Aku hendak melaporkan kepada Bapak Guru di dalam, si kumis lalu melangkah memasuki pintu gapura. Tiga orang murid yang lain dengan ramah dan sopan lalu mempersilahkan Retno duduk menanti di atas bangku yang terdapat dalam gardu penjagaan. Karena melihat sikap mereka ramah dan sopan. Retno juga tidak menolak dan duduklah ia menanti di situ. Murid Nogo Dentau yang berkumis itu melaporkan kepada Harjo Dentau yang sedang duduk bercakap-cakap dengan istrinya. Harjo Dentau adalah seorang pria berusia 65 tahun yang gagah perkasa, dan istrinya berusia jauh lebih muda, kurang lebih 45 tahun, cantik dan gerak-geriknya menakjubkan bahwa ia seorang wanita yang tangkas. Mendengar laporan muridnya bahwa di luar pintu gapura datang, seorang gadis cantik yang ingin bertemu dan bicara dengannya, Harjo Dentau mengerutkan alisnya yang tebal dan dia menegur muridnya. Apa keperluannya sudah saya tanyakan akan tetapi ia tidak mau mengaku, Bapak Guru. Ia hanya mengatakan bahwa ia ingin bertemu dan bicara sendiri dengan Bapak Guru. Dan tampaknya ia bukan seorang gadis biasa, karena ia membawa sebatang pedang di punggungnya, hem, aneh dan mencurigakan benar, Harjo Dentau bergumam. Siapakah ia? Daripada menduga-duga, lebih baik kita keluar dan lihat siapa adanya gadis itu, kata Pak Musari. Suaminya mengangguk. Mereka bangkit berdiri dan keluar dari rumah, didahului oleh si kumis. Setelah tiba di luar pintu Gapura, Harjo Dentau dan Pat Musari memandang Retno Susilo yang sudah keluar dari gardu penjagaan. Mereka menjadi semakin heran karena merasa tidak pernah mengenal gadis cantik jelita itu. Sebaliknya Retno Susilo memandang kepada suami istri itu dengan sinar mata penuh selidik. Kemudian Retno Susilo milangkah maju menghampiri mereka dan dengan lantang bertanya, apakah Handika yang bernama Harjo Dentau, dan ia itu bernama Pat Musari biarpun sikapnya dibuat kaku karena kedatangannya adalah untuk membunuh kedua orang itu, namun dilubuk hatinya Retno merasa tidak enak sekali. Dua orang itu tampak demikian gagah dan anggun, sama sekali bukan macam orang-orang jahat dan ia harus membunuh mereka. Akan tetapi ini adalah tugas yang diberikan oleh gurunya dan ia harus mengakui bahwa ia telah berhutang banyak budi dari Nyiruk Mopetak. Benar sekali, Nona. Andika ini siapakah dan ada keperluan apakah datang berkunjung tanya Harjo Dentau dengan heran sambil mengamati wajah yang ayu itu. Aku bernama Retno Susilo dan kedatanganku ini adalah untuk menantang kalian kata Retno Susilo secara langsung dan terus terang. Suami istri itu terbelalak, lalu saling pandang dan Pat Musari juga menggeleng kepala kepada suaminya sebagai pernyataan bahwa ia pun tidak mengerti. Nona, agaknya ada kesalahpahaman di sini. Marilah kita masuk ke dalam rumah kami dan di sana kita dapat bicara dengan baik, kata Pat Musari untuk mendinginkan suasana, akan tetapi Retno Susilo menggeleng kepalanya. Tidak usah, di sini pun kita dapat bicara dan menyelesaikan persoalan di antara kita, Harjo Dentau mengerutkan alisnya. Akan tetapi, Nona. Kenapa engkau datang-datang menantang kami karena aku harus membunuh kalian berdua, jawab Retno dengan jujur. Hatinya merasa tidak enak dan ia ingin cepat-cepat menyelesaikan tugasnya yang tidak menyenangkan hatinya ini. Kembali suami istri itu membelalakan Matu dan saling pandang. Pat Musari lalu menatap wajah Retno dengan alis berkerut dan wanita ini mulai panas hatinya. Bagaimana hatinya tidak akan panas mendengar dirinya ditantang dan akan dibunuh tanpa alasan sama sekali? Hei, gadis muda. Enak saja engkau membuka mulut hendak membunuh kami. Apakah engkau sudah menjadi gila? Kalau tidak, tentu engkau mau menceritakan sebab-sebabnya mengapa engkau menantang dan hendak membunuh kami yang sama sekali tidak mengenalmu. Aku juga tidak mengenal kalian dan baru kali ini aku bertemu dengan kalian, kata Retno tenang. Nona, siapakah yang sedang mimpi? Engkau ataukah kami? Kalau engkau tidak mengenal kami, kami pun tidak mengenalmu, berarti di antara kita tidak terdapat persoalan apapun. Bagaimana engkau datang-datang hendak membunuh kami? Apakah kesalahan kami terhadap dirimu? Jelaskan dululah, Nona. Sebelum engkau membunuh kami, kata Harjodento sambil tersenyum, akan tetapi nada suaranya sungguh-sungguh tidak bermaksud mengejek. Aku memang tidak mempunyai urusan dengan kalian, akan tetapi aku mendapat tugas dari guruku untuk membunuh kalian. Sudahlah, Harjodento dan Patmosari, bersiaplah kalian untuk menandingi aku dan tewas di tanganku, setelah berkata demikian. Retno Susilo mencabut pedang Nogo Willis sehingga tampak sinar kehijauan berkelebat. Tadinya Harjodento dan istrinya masih menganggap bahwa gadis itu tidak bicara serius dan hanya main-main saja. Akan tetapi melihat gadis itu mencabut sebatang pedang yang mengeluarkan sinar kehijauan, mereka terkejut bukan main. Nanti dulu, Nona. Siapa nama gurumu itu dan mengapa dia menyuruh engkau membunuh kami? Tanya Harjodento. Guruku adalah Nyirut Mopetak dari Guha Tengkorak Bukit Tular Pegunungan Anjas Moro. Ia mengutus aku untuk membunuh kalian karena kalian telah menyakiti hatinya. Akan tetapi, kami tidak mengenal Nyirut Mopetak, apalagi menyakiti hatinya seru Harjodento. Harjodento. Retno Susilo tertegun sejenak mendengar jawaban itu. Akan tetapi ia tidak peduli dan mengelebatkan pedangnya. Masa bodoh, aku tidak tahu akan hal itu, aku hanya menaati perintah guruku. Sudahlah. Harjodento dan Pak Mosari, bersiaplah kalian untuk menandingi aku Retno Susilo, engkau seorang gadis muda yang keras hati. Akan tetapi karena engkau memenuhi perintah gurumu, aku pun tidak menyalahkanmu. Aku tidak ingin bertanding dengan siapapun. Akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa aku takut menandingi siapapun juga. Engkau telah menantangku, tentu saja akan kulayani kehendakmu. Kami tidak perlu maju berdua, biarlah aku saja yang menandingimu setelah berkata demikian. Harjodento mengambil sebatang di antara beberapa batang tombak yang berada di depan pondok, bersandar pada bangku. Tombak itu diputar beberapa kali di antara kedua tangannya, kemudian dia berdiri dengan gagahnya, kakinya terpentang dan tombak itu didirikan di depannya, dipegang dengan tangan kiri. Nah, aku sudah siap, Retno Susilo katanya lantang. Bagus, sambutlah seranganku. Retno berseru dan pedangnya berkelebat menyerang dengan dasyatnya. Ia sudah menduga bahwa lawan ini tentu tangguh sekali, hal ini dapat dilihat dari kerudia menggunakan dan memainkan tombak tadi. Karena itu, begitu menyerang, Retno sudah menyerang dengan dasyat. Gerakannya amat cepat dan ringan, sedangkan pedangnya didukung oleh tenaga sakti yang amat kuat. Harjodento adalah seorang pendekar yang tangguh. Dia terkejut melihat serangan pedang Retno Susilo karena dia mengenal serangan yang amat berbahaya. Tak disangkanya seorang gadis yang masih demikian muda telah memiliki ilmu pedang yang demikian hebat dan juga tenaga sakti yang membuat pedang itu menyambar bagaikan kilat, berdesing dan mendengung. Harjodento cepat melangkah mundur untuk mengelak, akan tetapi begitu pedang luput mengenai sasaran, dengan cepat sekali pedang itu sudah membalik dan menyerang lagi, kini membabat ke arah leher. Melihat ini, Harjodento tidak berani memandang ringan dan dia pun memutar tombaknya untuk menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Teranggut bunga api berpijar ketika dua senjata bertemu, Retno merasakan tangan kanannya yang memegang pedang tergetar hebat, akan tetapi Harjodento juga terkejut karena ujung tombaknya patah ketika bertemu dengan pedang kehijauan itu. Maklumlah bahwa lawannya menggunakan sebatang pedang pusaka. Akan tetapi dia tidak menjadi gentar. Dari pertemuan senjata tadi dia tahu bahwa dalam hal tenaga sakti, dia masih lebih kuat. Maka, dia pun tetap memainkan tombak yang sudah buntung itu dengan cepat mengimbangi permainan pedang Retno. Retno sendiri juga menyerang dengan hati-hati. Ia maklum akan kehebatan tenaga lawan, maka ia berjaga-jaga agar senjatanya tidak bertemu dengan senjata lawan, agar ia tidak usah mengadu tenaga. Hal ini pun dikehendaki oleh Harjodento yang tidak ingin tombaknya terpotong lagi. Demikianlah, kedua orang itu bertanding dengan hebatnya, saling serang dengan cepat sekali sehingga para murid Nogodento yang kini berdatangan mengurung tempat itu dan menonton menjadi pening. Begitu cepat gerakan kedua orang itu sehingga yang nampak hanya dua bayangan berkelebatan di antara gulungan sinar kehijauan dan sinar tombak yang berwarna abu-abu. Mereka merasa heran sekali mengapa guru mereka yang selama ini tidak pernah berkelahi, kini bertanding melawan seorang gadis cantik jelita dan lebih heran lagi melihat betapa gadis yang masih muda itu dapat mengimbangi kedikdayaan guru mereka. Pat Mosari yang juga memiliki kedikdayaan dan ilmu kanuragaan yang hanya kalah sedikit daripada suaminya, juga merasa heran dan kagum melihat gadis yang masih muda itu mampu melawan suaminya. Akan tetapi ia tidak merasa khawatir karena ia yakin bahwa suaminya pasti akan dapat mengalahkan gadis itu. Dari sikap Retno yang selalu menghindarkan beradu tenaga, ia dapat maklum bahwa gadis itu jerih akan tenaga sakti suaminya dan biat pun gadis itu dapat bergerak dengan tangkas dan lincah seperti seekor burung walet, namun suaminya dapat mengimbanginya. Dugaan Pat Mosari memang tepat karena setelah lewat 50 jurus mulailah Retno Susilo terdesak. Ketika pedangnya menyambar dari atas untuk membacok kepala lawan Harjo Dento sengaja memalangkan tongkatnya, menerima bacokan itu pada tengah-tengah tongkatnya. Teranggut tongkat itu patah menjadi dua potong dan memang hal ini yang dikehendaki oleh Harjo Dento. Kini dia memegang dua potong gagang tombak itu sebagai seorang yang memainkan sepasang golok. Dan ternyata permainannya dengan sepasang senjata ini lebih hebat daripada permainan tombaknya tadi. Dia menyerang dengan kedua senjatanya, memukul dan menusuk sehingga Retno Susilo kini sibuk menghindarkan diri dengan lelakan dan tangkisan. Gadis itu terdesak dan main mundur. Pada saat itu terdengar bentakan, dia jeng Retno Susilo jangan khawatir aku datang membantumu sesosok bayangan berkelebat dan seorang pemuda sudah terjun ke dalam gelanggang pertandingan. Pemuda itu bukan lain adalah priyadi. Begitu kakinya menginjak tanah, pemuda itu sudah mencabut kerisnya dan menyerang Harjo Dento yang sedang mendesak Retno. Harjo Dento terkejut bukan main. Tusukan itu bukan main dasyatnya, amat berbahaya, terpaksa dia membuang diri ke belakang dan berjungkir balik tiga kali. Pada saat itu pedang Retno Susilo menyambar lalu disusul tamparan tangan kiri gadis itu yang menggunakan aji gelap siu. Wuut hawa panas menyambar ke arah muka Harjo Dento yang menjadi terkejut sekali. Dia mengenal pukulan sakti, maka dia pun mengelak lagi. Namun keris di tangan priyadi sudah menyambutnya dan sekali ini Harjo Dento menangkis dengan potongan tombaknya. Terangkah hebat bukan main pertemuan antara kedua senjata itu dan keduanya sama-sama terhuyung ke belakang. Priyadi terkejut dan maklum akan kehebatan lawan, maka dia pun cepat menubruk dan menyerang lagi. Harjo Dento mengelak dan balas menyerang. Di dalam hatinya, Retno merasa tidak senang mengeroyok Harjo Dento, akan tetapi karena priyadi sudah turun tangan dan bertanding melawan Harjo Dento, ia pun tidak dapat tinggal diam dan menggunakan pedangnya untuk menyerang lagi. Harjo Dento menjadi kewalahan dan dia terpaksa harus mengerahkan seluruh tenaganya, memainkan sepasang potongan tombak untuk memeladiri. Terima kasih telah menonton!